Intro Dengan bertambah usia pemuda gereja Injil di Indonesia ke-35, salah satu bentuk kegiatan yang digelar adalah melaksanakan seminar dan rapat kerja yang bertempat di Aula Stakin Sentani Kabupaten Jayapura, Senin 12 Juli 2021. Guna memperkuat kapasitas dan kemampuan pemuda gereja Injil di Indonesia, pemuda Gidi melaksanakan seminar dan rapat kerja tingkat pusat dan selain itu juga dalam menyambut peringatan hari ulang tahun pemuda gereja Injil di Indonesia yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2021. Pembukaan seminar dan rapat kerja pemuda Gidi tahun 2021 dilakukan secara resmi oleh Presiden Gidi Dorman Wanimbo dengan mengalungkan kartu peserta secara simbolis. Dan hadir pula dalam kesempatan itu wakil Presiden Gidi Usman Kobak, pimpinan gereja Injil di Indonesia, para kader Gidi, serta para pemuda-pemudi Gidi dari delapan wilayah. Dengan tema Pemuda Gidi Bangkit, acara pembukaan berjalan dengan meriah dan dihibur oleh tarian adat serta nyanyian penyembahan. Seminar dan rapat kerja dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemuda dalam menjaga dan mempertahankan gereja Injili di Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menentukan nasib gereja Gidi 100 tahun ke depan, di mana pemuda Gidi wajib dan mampu menjalankan visi gereja bahwa penginjilan belum selesai. Selanjutnya, kegiatan seminar dan rapat kerja dijadwalkan akan berjalan selama satu minggu ke depan dan melakukan evaluasi serta menentukan program kerja pemuda Gidi ke depannya. Kami gini merasa bahwa gereja ini ada karena pemuda. Karena itu, harapan kami itu semua pemuda harus ada dalam gereja Gidi. Tidak boleh dia ada di luar gereja Gidi. Ada banyak generasi hari ini, ikut perkembangan, jarang ke gereja, jarang ikut persekutuan dan lain-lain. Karena itu, kami akan sampaikan materi-materi yang bagaimana dia melihat diri dia sendiri. Itu penting. Karena itu ada tiga hal tadi. Kenapa kegiatan ini saya dorong harus dilakukan? Karena pertama, pemuda itu kekuatan untuk gereja. Kemudian yang kedua adalah pemuda itu harapan untuk bangsa. Kemudian yang ketiga adalah pemuda adalah harta karung yang tersembunyi oleh Tuhan. Mereka akan dipakai oleh Tuhan jadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Karena itu, dalam kegiatan ini harus mempersiapkan mereka sebagai pemuda-pemuda yang siap dipakai. Dorman Wanimbo, Presiden Gereja Injili di Indonesia, mendorong terselenggaranya seminar dan rapat kerja pemuda Gidi dan menyampaikan harapan agar semua pemuda Gidi harus terus mengembangkan gereja Injili di Indonesia. Dorman Wanimbo juga menambahkan gereja Injili di Indonesia ada karena pemuda. Selain karena menjadi kekuatan gereja, pemuda menjadi harapan bangsa dan pemuda merupakan harta karung tersembunyi oleh Tuhan yang dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi, Nusmabel selaku Ketua Panitia Seminar dan Rapat Kerja sekaligus Ketua Departemen Pemuda Gereja Injili di Indonesia menjelaskan kegiatan seminar dan rapat kerja pemuda Gidi dapat berjalan dengan baik atas kepercayaan kepada pemuda serta dukungan dari kader-kader Gidi. Pembukaan pada hari ini, itu semua atas pertolongan Tuhan dan juga dukungan dari kader-kader Gidi. Kakak-kakak, Bapak Bupati Torikara, Pak Usman Gewanimbo dan juga kader-kader yang lain mendukung PENU untuk kegiatan pemuda Gidi bangkit dan juga kakak Bupati Yahu Kimo, Pak Gidi Mosahuli mendukung dan juga Bupati-bupati yang lain. Ini semua atas dukungan dan doa semua Bapak-bapak, Mama-mama dan juga semua seluruh kader Gidi. Kami Departemen Pemuda Pusat maupun Panitia kami melihat kekompakan dan situasi yang begitu sulit tetapi dari delapan wilayah semua terwakilan sudah datang dan buktinya hari ini kita adakan pembukaan dan ini bukan baru pertama kami adakan kegiatan event-event seperti ini tapi sudah dari dulu sampai tahun 2021 kami sudah adakan pembukaan pada hari ini dan semua kami akan menjalankan atau sesuai dengan agenda hari ini tanggal 12 sampai pembukaan tanggal 13, 14, 15 itu seminar di dalamnya nasihat, dorongan dan juga situasi yang terjadi di tanah Papua itu dari Dewan Gereja supaya ada pesan-pesan khusus kepada generasi untuk ujung tombak gereja dan juga negara khusus Papua kami menghadapi tantangan yang begitu luar biasa dan dalam seminar ini harus ada pencerahan ada hal-hal baru yang akan dapat dan setelah itu apa yang harus kita berkerja untuk ke depan dan juga gereja Gidi itu dia punya moto adalah kisah parah 11-8 matrius 28-19-20 itu untuk pergi memberitakan injil penginjilan amanat agung dan orang tua mereka meletakkan itu kami generasi akan meneruskan dan kami akan jaga dan kita akan melihat juga perkembangan penginjilan yang terjadi di Papua, di Indonesia, sampai luar negeri kita akan lihat itu dan pemuda Gidi tetap eksis dalam pemberitaan injil dan juga yang berikut kita akan masuk sampai masuk dalam rapat kerja yaitu hari Kamis, Jumat menentukan kemudian kita akan biasa atau kita akan membuat perubahan itu nanti kita akan ada rapat kerja di situ dan setelah 8 jenayah kita akan ada evaluasi 97 klasis seluruh Indonesia dan kita ke depan muda sampai Jumat kita akan ada evaluasi setelah itu kita akan menetapkan program kerja untuk tahun mendatang dan orang tua mereka dulu jalan kaki dalam arti mereka tidak dapat punya apa-apa tetapi pemberitaan injil terus jalan sukses 50 tahun dan sekarang 50 tahun 100 tahun ini kita tidak harus jalan kaki kita harus mainnya di udara itu berbagai hal yang kita akan bicarakan dan kita akan bekerja itu komitmen pemuda Gidi selain itu pemuda Gidi akan terus bekerja dengan melanjutkan pelayanan penginjilan di tanah Papua demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dari Jayapura, Papua Krismas Tauru Tubun para para TV ID mengabarkan selamat menikmati